Seorang pengusaha itu bukannya pengusaha di dalam satu masa saja. Ketika Anda bisa bertahan di dalam beberapa masa dan mengalami kesulitan, itulah yang membuat Anda besar. Saya menjadi jatuh cinta kepada dunia ini karena saya banyak mendapatkan teman dan juga banyak mendapatkan keuntungan. Lalu saya pelan-pelan merambah kepada dunia development dan lalu pendidikan. Pastinya ketika seorang wanita masih muda, tanpa pengalaman masuk ke dunia properti, banyak orang itu menyaksikan atau mungkin tidak percaya apakah bisa menjual. Tapi waktu itu saya agak sedikit unik. Saya biasanya menawarkan untuk membeli, jadi bulk sales. Saya harus negosiasi dengan bank, lalu negosiasi dengan misalnya kita sudah adakan kontrak dengan kontraktor kita tapi ternyata pasir semuanya naik. Di abad sekarang ketika kita bekerja, niatnya adalah kita ingin membantu mungkin ekonomi keluarga dan anak-anak. Sekarang kan jamannya sudah digital, jadi kita masih bisa bekerja dari rumah pun bisa bekerja tanpa kita harus meninggalkan atau keluar rumah. Semoga dengan selesainya tahun politik, kita bisa properti Indonesia bisa bangkit kembali. Kalaupun itu perlambatan, berarti itu mungkin hanya dalam pas waktu tertentu saja. Karena semua orang butuh properti. Seorang pengusaha itu bukannya pengusaha di dalam satu masa saja. Ketika Anda bisa bertahan di dalam beberapa masa dan mengalami kesulitan, itulah yang membuat Anda besar. Terima kasih telah menonton!